Alhamdulillah Terus selama ini terus ini menjadi kalimat di undangan-undangan pernikahan Semoga menjadi keluarga yang mawadah Eh yang sakinah mawadah dan rahmat Saya bukan membantah tapi saya ingin memproporsikan Jadi yang kata sakinah itu diambil dari kata Litas kunu ilaiha Aku cepatkan jodoh dari jenismu sendiri Kalau orang Arab mengatikan jenis itu suku Ada lagi jenis itu Ada yang dipecah-pecah lagi Tapi kalau pemahaman saya Podoh-podoh menungso nih Jadi ada manusia bikin Allah bikin ada jenis jin Jin itu ada yang jadi iblis Ada yang jadi hantu Ada yang jadi macam-macam Kemudian dia bikin ban hujan Ban hujan itu anak turun jin Kemudian ada lagi manusia Ada lagi manusia sebelum Adam Ada macam-macam Jadi pokoknya yang namanya Aku jodohkan kamu dengan Dengan sejenismu itu artinya Yang podoh-podoh turunan yang nabi hadam Rasah turunannya yang kira-kira angin Nah terus Litas kunu ilaiha Dari situ kata sakinah diambil Litas kunu itu sakana itu Gimanggon Sakana yaskunu Kalau presentennya yaskunu Litas kunu artinya Supaya dia To apa-apa Bahasa To be shuttled down To be shuttled down Put yourself on Nah dalam bahasa Arab Kata verbnya Ada Ada kata sambungnya Ada Misalnya Kalau bahasa Inggris kan ada Tu ada for Ada tu Kalau pakai tu artinya apa Kalau pakai for artinya apa Bahasa Inggris Kalau bahasa Arab ada Litas kunu fi dan litas kunu ila Kalau fi itu kaya Kayak gitu Kita bisa lagi gini Dincep kita Tiba kusat Litas kunu fi Karena dia benda yang Tidak dinamis Dia statis Misalnya caga Oma Tiang bendera Gawang sama bola Itu litas kunu fi Jelap Wes Leren Karena dia statis Tapi kalau Wang Rabi Litas kunu ilai Ilai itu artinya Dia dinamis Sakina seorang Jadi gue Jadi sakinahnya orang Manusia itu Bukan seperti Sakinahnya alam Atau benda-benda mati Jadi sakinah itu Bukan sesuatu yang Terjadi padamu Tapi sesuatu yang Engkau perjuangkan Dengan dinda Sampai kapanpun Bendino Berjuang untuk sakinah Di segala hal Jadi ada sakinah Dalam hal ekonomi Sakinah psikologi Sakinah Apapun saja itu Diperjuangkan Tidak akan pernah berhenti Makan disebut Litas kunu ilai Ilai itu Terus menerus Terus Litas kunu ilai Wajah Allah Bainakum Mawadda Waramah Jadi Dan Allah menciptakan Di antara Jinda dan Aga itu Mawadda Waramah Itu Jadi asal usul Jadi Jadi yang namanya Rahmah adalah Rahmat Allah Kasih sayang Allah Yang diwujudkan Secara universal Terus menerus Dan untuk siapa saja Tanpa Tanpa kecuali Tanpa Sarat Kue Kue Nyalong Kok Ngotuku Motor Motor Tetap Melaku Kue Nyopet Kok Ngotuku Soto Soto Tetap Enak Itu namanya Rahmat Kalau Mawadda Itu adalah Rahmat Khusus pada Seorang Laki-laki Berupa perasaan cinta kepada seseorang dan si perempuan ini juga punya mawadah dari Allah untuk mencintainya jadi hanya karena mawadah lah maka siang ini terjadi penikahan antara agak dengan cinta dengan rahmat dan mawadah ini maka kalian berjuang untuk sakinah sampai kapanpun kira-kira kalimat yang tepat seperti itu jadi kalau kalimatnya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah rambutmu cukul-cukul anaknya bu Anadulah QS dia sangat gemuk dan dia-dia sekarang dia tinggi ini yang di tengah itu sekarang tingginya 187 ya bu ya jadi itu itu adalah tanda bahwa bahwa Allah itu memberi rahmat itu tidak pakai ukuran sudah KB3I maling jadi soal bahagia orang kianat juga terbisa selamat kalau tingkatnya rahmat tapi mawadah adalah kasus-kasus khusus untuk setiap orang nah dalam hal ini mawadah adalah berupa di dalam hatimu ada mawadah minallah maka dia juga cinta kepadamu dan mawadah itulah bekal utama individual yang membuat kalian nikah nah dengan bekal rahmat dan mawadah ini maka berjuanglah untuk sakinah terus-menurut saya kira-kira seperti itu bapak sekalian aku nyalur sepuluh nek nah saya tidak biasa dengan nasihat perkawinan dan suruh maaf saya kacaman tak putus supaya bisa melihat jauh karena ada saya kirimin ke kanan terus jadi agak kurang oke bapak-bapak sekalian saya mohon izin mohon maaf kalau apa yang saya buangkan tadi kurang oke tapi saya sudah kenal mempelai isu yang sudah lama pak Pur ibu Ana dan dia sudah deket sama saya saya sudah deket sama dia sehingga nanti kalau ada apa-apa untuk hal khusus yang kira-kira cacanya saya akan menggur dia gitu saya doakan beres urusannya di Inggris beres urusannya di Amerika kemudian kalian segera akan punya anak amin ya dan kita kita doakan omahmu ini suarga wisono ya suarga papat suarga papat beda ini papat tipe gue milih sing diing gue ya jadi jadi weta noloro kulono noloro suarga wano papat warna ini macam-macam wano sing iju itu wano iju wano iju wano ku milih nanti sakar wano sing ini warna ini ini suarga wano sing krem ini ini iju keng nanti kita cari bersama-sama kita doakan bersama saya akhir dengan saya mohon bersama-sama supaya kalau ada yang sesak di dalam hatinya pengantin Allah akan akan membuat terang membuat lapang kalau ada sesuatu yang menjadi masalah bagi pengantin Allah akan memberi jalan keluar setiap kesulitan sudah disediakan oleh kemudahan dengan kemudahan oleh Allah SWT jadi kita baca saya mohon untuk doa ini kita baca alam nasroh bareng-bareng karena setiap manusia hidupnya berdasarkan urutan alam nasroh itu A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim alam nasroh laka sodrak wawadukna angkawizrak alladhi angkododohrak wa rafahna lakadhikrak fa innama al-gusri yusra innama al-gusri yusra faidha farokta fansob mohon maaf karena inilah ini Allah membuktikan bahwa tidak tepat untuk meminta saya menjadi ustadz seperti ini Allah langsung membuktikan bahwa saya tidak tepat untuk itu tapi ya karena urusannya cinta dan urusannya adalah persahabatan yang tulus maka saya akan bersama menunya Allah unuru samawati wal-atmatalu nuri hika miskatin fiha misbah al-misbah hufizu jajah az-zujajah tuka annaha kau kapunturi yukadu min syajawti mbarukah mbarukatin zaitunatila syarki yati walagor biyah yakatu zaitu hayudi walau lam tam sasunar nurun ala nur nurun ala nur yati lauri nuri mayasya wa yati kudu amtali nas wa allahu kikuli syayna alim rabbana adi nafidun ya hasanah fila akhidu ya hasanah wa gina'ata benar subhana rabbika rabbil ezzat yama yasifun wassalamu'ala mursallim alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol